Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara menghilangkan tombol permintaan pertemanan di akun Facebook kita. Untuk caranya, seperti ini teman-teman, kalian buka saja aplikasi Facebook kalian. Oh iya teman-teman, kalau kalian menghilangkan tombol permintaan pertemanan di akun Facebook kalian, maka orang lain tidak akan bisa mengirimkan pertemanan ke akun Facebook kalian lagi. Tapi orang lain masih bisa mengikuti akun Facebook kalian. Oke, kita langsung saja ke caranya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Facebook kalian, kalian klik saja jika garis di sebelah kanan atas aplikasi Facebook kalian ini. Setelah itu, kalian geser saja ke bawah teman-teman. Masuk di pintasan privasi. Di pintasan privasi ini, kalian klik saja lihat pengaturan privasi lainnya. Nah, di pengaturan privasi ini, kan ada fitur siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda. Kalian klik saja fitur tersebut, teman-teman. Setelah itu, kalian ubah saja pengaturannya yang awalnya semua orang menjadi teman dari teman. Artinya, teman dari teman kalianlah yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan ke kalian. Tapi, kalau orang lain, ya hanya bisa mengikuti akun Facebook kalian. Oke, kurang lebih, ya seperti itulah caranya. Cara menghilangkan tombol tambahkan teman di akun Facebook kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!